Premier League dikenal sebagai kompetisi paling kompetitif yang ada di dunia. Hal itulah yang membuat berkarir di Premier League merupakan tantangan yang diinginkan oleh para pesepak bola hebat. Ketatnya persaingan yang ada di Premier League membuat kompetisi berlangsung menarik setiap musimnya. Perbedaan kualitas antar tim juga tidak terlampau jauh sehingga kerap menghadirkan kejutan. Situasi itu juga membuat tidak semua pemain berlabel bintang mampu memiliki karir yang cemerlang di Liga Inggris. Label pemain bintang bukanlah jaminan untuk bisa dengan mudah menaklukkan Premier League. Kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan Inggris menjadi alasan utama banyak pesepak bola hebat melempam di Premier League. Dan berikut adalah 5 pemain bintang yang gagal menaklukkan Premier League. Diego Forlan Diego Forlan dikenal sebagai penyerang tajam sepanjang karirnya. Namun, predikat itu gagal dibuktikan Forlan ketika bermain di Premier League bersama dengan Manchester United. Forlan kesulitan beradaptasi dengan Premier League dan hanya bertahan sebentar bersama dengan United. Pemain asal Uruguay itu hanya mampu mencetak 10 gol dan 7 asis dalam 63 penampilan di kompetisi teratas Inggris itu. Puncak performa Forlan justru terjadi ketika bermain di La Liga. Forlan berhasil mencetak 128 gol dan 26 asis untuk dua klub yaitu Villarreal dan Atletico Madrid. Andri Shevsenko Ketika masih bermain di AC Milan, Shevsenko merupakan penyerang yang disegani. Namun, kebiasaan mencetak gol itu sulit diwujudkan Shevsenko ketika membela Chelsea pada tahun 2006. Shevsenko hanya mampu mencetak 9 gol dan 8 asis dalam 48 penampilan di Chelsea. Jumlah yang sangat sedikit untuk pemain sekelas Shevsenko. Alhasil, pemain asal Ukraina itu tidak bertahan lama di Inggris. Shevsenko meninggalkan Chelsea pada tahun 2009 dan bergabung bersama dengan Dynamo Kiv hingga memutuskan pensiun pada tahun 2012. Angel Di Maria Angel Di Maria datang ke Manchester United pada waktu yang tidak tepat. Sampai saat ini, pemain asal Argentina itu mungkin menyesali keputusannya menerima pinangan Manchester United. Karir Angel Di Maria di Manchester United hanya berlangsung selama satu musim. Angel Di Maria sebenarnya mampu mencetak 11 asis dan 3 gol dalam 27 laga yang dimainkannya untuk Manchester United. Namun, ketidak cocokannya dengan manajer Louis van Gaal membuat karir Di Maria tidak langgang di Manchester United. Di Maria kemudian hengkang ke PSG dan saat ini menjelma menjadi gelandang berbahaya di lini sayap klub asal Perancis itu. Memphis Depay Memphis Depay bergabung dengan Manchester United pada tahun 2015. Pemain asal Belanda ini ketika itu diangkut oleh manajer Louis van Gaal dari PSV Eindhoven. Namun, performa Memphis Depay di Old Trafford anjelok karena kesulitan bersaing di lini depan. Memphis Depay hanya mampu mencetak 2 gol dan 1 asis dalam 33 laga yang dimainkannya. Performa buruk itu membuat Memphis Depay memutuskan hengkang ke Lyon pada tahun 2017. Bersama klub asal Perancis itu, Memphis Depay berhasil kembali menemukan ketajamannya di lini depan. Radamel Falcao Radamel Falcao mencicipi Premier League dengan status sebagai pinjaman pada tahun 2014 hingga 2016. Falcao tercatat membela dua klub besar Inggris yaitu Manchester United dan Chelsea. Namun, pemain asal Kolombia itu gagal menaklukkan Premier League. Dalam dua musim bermain di Premier League bersama dengan United dan Chelsea, Falcao hanya mampu mencetak 5 gol dan 5 asis dalam 36 laga. Jumlah yang sangat sedikit untuk Falcao yang dikenal sebagai Predator Ganas. Setelah masa peminjamannya berakhir, Falcao kembali ke AS Monaco sampai dengan tahun 2019. Ia kemudian sempat bergabung sebentar dengan Galatasaray. Terima kasih telah menonton!